Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan nantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakatnya agar masyarakat Sumsel dapat menjalankan usahanya sendiri. Salah satu caranya adalah dengan pendirian kooperasi yang secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan atau mendorong tarap hidup masyarakat seperti yang baru saja dibuka Kooperasi Pujakusuma Maju Bersama. Bertempat di ruangan Jabal Uhud Asrama Haji Palembang, pelantikan kepengurusan kooperasi Pujakusuma Maju Bersama dilakukan oleh Dr. Anda Jumyaji MSI, pelaku Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Kooperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan. Pelantikan yang dilakukan pada 6 pagi 13 November 2020 dihadiri oleh seluruh pengurus kooperasi Pujakusuma Maju Bersama. Diharapkan dengan pelantikan kepengurusan ini mampu mendorong pengurus maupun umpota kooperasi untuk memberikan pelayanan yang baik dan benar. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Kelembagaan Dr. Anda Jumyaji MSI yang mewakili Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan mengatakan perkembangan kooperasi di Sumsel saat ini kian meningkat, namun tidak semuanya berjalan dengan sehat. Maka dari itu, pihaknya akan terus mengawasi serta membimbing agar kooperasi yang berada di Sumsel ini berjalan secara benar dan sehat. Kami dari Dinas Kooperasi Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat atas terbentuknya kooperasi Pujakusuma Maju Bersama hari ini dan berharap agar pengurus dan badan pengawas yang terpilih dapat amanah terhadap kepentingan semua anggota dan ke depannya dapat berjalan dengan lancar bisa berjalan terhadap anggota pada utusnya dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Untuk perkembangan kooperasi saat ini sehubungan dengan program pemerintah juga dengan adanya reformasi total kooperasi, jadi kita sekarang benar-benar mendatang kooperasi yang benar-benar aktif. Memang ada beberapa kooperasi yang tidak aktif, itu adalah kooperasi-kooperasi KUD yang dulu ya, dengan regulasi pupuk yang susah, sehingga KUD susah menjalankan usahanya. Jadi yang mati suri itu yang kooperasi-kooperasi yang mengusahakan pupuk, yang pertanian itu ya. Jadi kalau untuk kooperasi yang lain seperti kooperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, dan juga sampai saat ini satu persatu sudah berjalan baik kembali. Berapa jumlah kooperasinya bu? Dan yang aktif berapa? Kalau untuk binaan provinsi Sumatera Selatan itu ada 131, aktif sekitar 60 persen, yang 40 persennya yang itu tadi, yang ketika jaman masih Indonesia masih jaman pertanian, masih KUD, itu sekarang sudah tidak bisa aktif lagi. Memang perkembangan jaman tidak bisa kita hindari. Indonesia sekarang kan sudah tidak lagi negara yang memfokuskan di pertanian ya. Jadi kita berharap yang seperti sekarang, kooperasi konsumen, produsen, di mana bergerak di usaha retail, warung serba ada, itu akan lebih berkembang. Itu sangat-sangat kami harapkan partisipasi masyarakat, karena kami sebagai aparat pemerintah, terkadang tidak sampai ke masyarakat yang begitu jauh, mengecek apakah kooperasi itu legal atau tidak, yang pasti kalau kooperasi yang seperti itu tidak legal. Sementara itu, Ketua Kooperasi yang baru dilantik, Ernorus Priyadi SIPMH MSI, mengatakan, akan berusaha menjalankan amanah ini sebaik-baiknya, dan akan melakukan program jangka pendek, yaitu penyediaan serana dan praserana. Salah satu contohnya, yaitu mengurus perizinan pendirian kooperasi Puja Pusuma, dan usaha yang pertama kali dilakukan, adalah jenis produsen produksi pahan, dan diharapkan seluruh anggota harus bersinergi. Ernorus Priyadi juga menambahkan, bahwa kooperasi ini dibentuk, pertujuan membantu masyarakat dalam bidang pertanian, sebab mayoritas masyarakat di Sumatera Selatan adalah petani. Hari ini saya diberikan amanah oleh rapat pendirian kooperasi Puja Pusuma Maju Bersama. Amanah yang diberikan kepada saya pribadi, tentunya saya akan berusaha jalankan dengan sebaik-baiknya. Program jangka pendek yang akan kami lakukan, tentunya akan, pertama, konsolidasi organisasi, menyiapkan sarana-prasarana dulu, misalnya kantor, antar penderian, perizinan-perizinan lainnya. Kemudian, usaha yang akan kami jalankan pertama kali adalah usaha yang benar-benar menyentuh anggota. Kebetulan komunitas Puja Pusuma, paling banyak adalah para petani dan pedagang, oleh karena itu usaha utama kami, jenis usaha kooperasi kami adalah produsen, nanti akan memproduksi pangan, beras, karena komunitas keluarga Pak Guyuban kami lebih banyak berada di bidang itu, bidang pertanian. Oke, itu awalnya, nanti tentunya akan berkembang ke jasa-jasa yang lain. Tentunya, pengurus tidak akan bisa bekerja dengan baik, kalau tidak didukung oleh semua anggota, karena kooperasi, kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan pengurus bersama-sama juga mohon doa kepada para anggota, agar kami dapat mengembangkannya ini dengan baik. Ini cita-cita dari 11 tahun yang lalu, dari 11 tahun tertunda sampai hari ini, Alhamdulillah hari ini, ya sudah diketok palu oleh Ibu, dari Dinas Kooperasi tadi. Nah, tinggal menjalankan sekarang. Jadi tugas saya sebagai ketua Bujaka Suma, sudah terkabul menjadikan, apa itu, mendirikan kooperasi. Untuk langkah selanjutnya, ya nanti saya apasakan sama yang ketua terpilih. Jadi kan harap-harapan saya, untuk ingin mensejahterakan warga Bujaka Suma, sudah saya tuangkan. Pengingin saya nanti di seluruh Sumatera Selatan itu, buang Bujaka Suma yang itu, setelah itu makan nasinya, nasi Bujaka Suma. Itu kan petani itu hampir, mungkin bisa dikatakanlah 80 persen, pasti warga Bujaka Suma. Ketua Raya Jawa, yang as-as-as itu kan, untuk petani itu tak bisa. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andrew Skan, Kameramin Marwah, Pembang Maru TV mengabarkan.